Masak makan siang yang enak banget ya, aku bakalan goreng ikan nih. Ini menu sederhana ya, goreng ikan. Pakai sambal dadak, sambal terasi yang paling endes, surendes. Ini ikannya udah dibersihin, sekarang kita mau bumbuin, oke. Nah, yang dibutuhkan adalah satu butir, satu siung bawang putih. Ini merica, eh merica, sorry ketumbar, satu sendok makan, sama sedikit kunyit, dan garam. Garam, kasih garam guys. Kasih garam. Garamnya satu sendok teh ya, ini tergantung lagi kalian sebanyak apa ikannya gitu. Kalau ikan sekilo ya tambahin garamnya lebih banyak. Jangan lupa kita kasih permecinan sedikit ya. Tuh, seujung, seujung, seujung sendok aja ya, micinnya. Ini kita gerus dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita gerus bumbunya, ketumbar, bawang putih, kunyit, sama garam. Kalau kalian mengolah dalam jumlah banyak, boleh pakai blender ya, dihaluskan. Tapi yang jadi spesial cita rasanya itu ketumbarnya jangan terlalu halus. Ya, biar kerasa pakai ketumbar guys. Ini ikannya aku pakai ikan kue ya. Ikan kue. Kita kasih air sedikit ya. Kasih air sedikit. Kasih air. Kurang lebih 50 mili aja. Tuh. Dia warnanya kuning. Nah ini ikannya, ikannya sudah kita bersihkan. Ikannya sudah kita bersihkan. Ini kita mau, mau ini dulu guys. Mau dibikin irisan, diseset. Diseset itu fungsinya apa? Supaya si bumbunya meresap ke dalam ya. Ini kebetulan ikannya sedikit agak gede ya. Ini sekilo isi tiga nih ikannya. Oke. Ini ikannya terus kita masukin ke bumbunya. Bumbunya masukin sampai ke dalam-dalam ya. Ini favorit suami aku nih ikannya. Masukin sampai ke dalam-dalam. Kita lumuri dengan bumbu ya. Oke. Nah ini sebaiknya didiamkan terlebih dahulu. Kurang lebih 15 menit lah ya. Nih ikannya. Sebentar aku cuci tangan dulu ya. Sambil kita tunggu dia meresap. Kita mau bikin sambel istimewa. Sambelnya ini enak banget guys. Dijamin ya. Kalian pasti ketagihan deh. Kalian bikin sendiri di rumah. Cobain ya. Kecuali kalian lagi di sebelah rumah aku. Boleh mampir. Oke. Ini kita panasin minyaknya terlebih dahulu ya. Panasin buat ngegoreng ikan. Panasin. Nah aku pakai penggorengan ini. Ini penggorengan keren banget guys. Ada di etalase aku ya. Minyaknya memang harus banyak. Nanti ketika mau ditiriskan kita bisa angkatnya ke sini. Ini ukurannya agak kecil ya. Kurang lebih kayaknya 20 cm sih. Coba bentar aku ambil. Ambil penggaris berapa cm. 21 cm dia. Diameter 21 cm. Ini kompornya kita panasin ya minyaknya ya. Karena bikin sambel itu sebenarnya. Yang ini sambel yang aku bakalan sharing ke kalian ya. Sambelnya enak banget. Endes surendes. Bikinnya gampang. Rendah kalori. Ya karena kita gak pakai minyak. Udah gitu semuanya mentah. Oke. Yang dibutuhkan adalah ini. Cabai rawitnya. Cabai rawit merahnya tiga. Ini buat personal portion ya. Buat sendiri gitu lah. Sendiri atau berdua. Bisa ya. Cabai rawitnya ini tiga. Tiga ekor. Eh salah. Tiga butir cabainya. Aku pakai cabai rawit hijau juga. Lima ya. Pakai sedikit. Ini. Jeruk. Jeruk limau ya. Sama oke. Terasinya kurang lebih lima gram. Bawang. Eh bawang. Gula merahnya juga lima gram ya. Kasih. Dia setengah sendok teh garam. Sama jangan lupa. Permecinan. Permecinan dikasih juga. Seujung. Ini aja. Seujung sendok gitu ya. Atau sesuai selera ya. Terus tomatnya aku pakai cuma setengah. Ini karena bikinnya buat individu ya. Buat satu keluarga boleh lah. Setengah aja. Kalau kalian enggak suka pedas ya. Tomatnya boleh dibanyakin. Oke. Ini tadi. Apa? Pulekannya bekas bumbu ikan. Kita cuci dulu. Dicuci. Terus dilap. Ini ikan yang mau kita goreng ntar. Ini. Kita ulek sambelnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengulek. Nah ini ulekannya kasar aja ya. Aku pakai terasi. Terasi enak. Enggak tahu merknya apa ya. Dia belinya itu. Kemarin ini terasi bangka. Kalau enggak salah ya. Ini gerus. Enggak usah terlalu halus. Yang penting semua cabainya itu. Kebejek. Kebejek. Apa sih namanya? Biasanya aku bikin kalau pakai terasi saset tuh. Terasi saset yang terkenal itu setengah aja. Terasinya udah digoreng dulu ya. Atau dibakar gitu. Nih. Sambelnya udah jadi guys. Tuh. Ini biasanya. Kalau di restoran-restoran Sunda gitu guys. Di restoran Sunda. Ini namanya sambel dadak. Kasih jeruk limonnya. Jeruk limonnya setengah aja. Bijinya dibuang dulu. Oke. Sudah jadi deh. Kalau bikin sambel dadakan ini memang beneran harus dadak ya. Mendadak. Dan dia enggak bisa lama. Palingan 2-3 jam ya. Rasanya udah berubah. Karena semuanya ini kan fresh ya. Tanpa digoreng. Tanpa direbus. Dia semua mentah. Tapi ini rasanya. Dijamin enak banget guys. Aku aja suka banget ini. Dijambalin pake itu juga enak. Apa namanya. Pake. Rebusan labu. Atau labu kukus ya. Pake bayam yang direbus. Juga enak. Kol direbus. Atau timun aja guys. Apalagi kalau misalnya kalian lagi. Pro. A proses. Kalau kalian lagi diet ya. Ini kan enggak pake minyak gitu. Jadi cuma cabai doang. Cabai, garam sama gula sedikit ya kan. Jadi boleh lah buat coelannya. Bumbu apa sambel? Sambelnya ini guys. Sangat simple dan sederhana. Tapi rasanya dijamin endes. Surendes. Oke. Bumbunya cuma cabai. Cabainya aku pake tiga cabai rawit merah. Lima cabai rawit hijau. Lima gram terasi. Lima gram gula merah. Terus pake garam ya. Aku pake setengah sendok teh garamnya. Karena ini bener-bener sedikit ya. Porsi untuk satu orang ini. Oke. Terus pake juga micin. Jangan lupa permicinan guys. Kalau mau bikin sambel yang enak. Kalian enggak boleh lupakan sih itu. Si permicinan. Terus udah gitu. Kasih tomatnya setengah. Ini karena bikinnya satu porsi ya. Iya ini enak banget. Apalagi aduh. Ini pake nasi panas aja udah enak banget guys. Dijamin ya. Dijamin endes surendes. Terus kasih ini. Dikasih jeruk limau. Satu. Eh setengah. Setengah aja. Karena aku bikinnya ini porsi sedikit banget. Buat makan ikan satu nih. Jadi emang ini harus dadak ya. Kalian gerus. Gerusnya ini rada sedikit kasar gitu ya. Enggak usah halus-halus banget. Yang penting dia tercampur rata gitu ya. Enggak ada. Istilahnya enggak ada cabai yang nongol sendiri gitu. Nah sekarang kita mau goreng ikannya nih. Tadi bumbu ikannya juga gampang banget. Cuman bawang putih, ketumbar, sama garam. Jangan lupa. Kalau kalian suka boleh kasih. Kaldu jamur kah. Atau kaldu ayam. Tapi kalau aku pake yang netral aja guys. Kalau micin. Aku pake micin. Gak apa-apa ya. Semua orang jualan juga pasti pake permicinan. Tapi kalau kalian gak suka. Boleh di skip ya. No problem. Itu pilihan kalian masing-masing. Oke. Nah ini. Kita sambil nunggu si. Apa tuh namanya. Minyaknya panas. Mau kita goreng. Kalau bumbu ikannya ini juga simple shrimp. Ikannya. Pilihlah ikan yang segar. Ini udah ikan udah dibersihin ya. Bumbunya itu cuman bawang putih. Ketumbar satu sendok makan ya. Ini buat setengah kilo. Setengah kilo ikan ya. Garam. Sama. Tadi aku bilang mau pake kaldu atau mau pake micin itu. Sesuai selera aja ya. Kasih. Digerus. Kasih air sedikit ya. Terus kita lumuri si ikannya. Lumuri. Kalau kalian buat porsi banyak. Boleh bawang putihnya di blender gitu ya. Biar apa. Nggak capek. Ngegerus ya. Boleh pake blender. Oke. Nah. Usahakan bawang putih. Eh apa namanya. Usahakan ketumbarnya itu. Kelihatan ketumbar. Jangan pake ketumbar halus. Kecuali kalian gak suka ketumbar ya. Boleh deh kalau misalnya pake ketumbar halus. Tapi ketumbar itu punya sensasi rasa yang enak. Gitu ya. Nah bersyukurlah kita hidup di Indonesia yang berlimpah ruah rempah di mana-mana gitu. Oke. Ini kita mau goreng ikannya guys. Pastikan dia panas terlebih dahulu ya. Minyaknya itu harus pasti panas. Aku kebetulan gak punya termometer. Tapi biasanya itu sampai 70 derajat baru ikan masuk. Ya. Supaya tadi ya kalau kita ngegoreng ikan tapi minyaknya belum panas. Nanti itu cenderung menyerap minyak si ikannya. Jadi pastikan dia panas sampai ngebul. Ya ikan masuk kecilin. Jangan kecil banget sedang aja. Api sedang. Itu tips dari saya untuk goreng ikan. Supaya tidak minyaknya itu gak nempel banget gitu guys. Oke. Terima kasih kakak. Jauh-jauh kakak. Kita masih tunggu ya. Tunggu dia panas. Karena aku mau memastikan dia amat sangat panas. Atau kalau kalian punya sumpit ya. Sumpit atau semacam ini. Sutil kayu. Kalian masukin aja tuh. Kalau misalnya dia udah ada gelembung. Ya dari minyaknya udah bergelembung. Itu tandanya udah cukup panas. Ini sedikit lagi ya. Oleh kepal. Nampakai wakasi ini tuh. Nampakai wakasi ini juga. Nampakai wakasi ini juga. Oke. Ini lihat ya. Ini minyaknya udah panas guys tuh. Udah sangat panas ya. Jadi si sutilnya itu udah gelembung-gelembung gitu. Nah ini boleh dimasukin ikannya. Nah ini sisa-sisa dari bumbunya bisa buat goreng tahu. Atau misalnya goreng tempe. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh ini nyak kurang gede lagi. Oke guys. Begitu ya. Tutorial hari ini sudah selesai. Sambal yang enak banget. Dijamin pasti enak ya. Pilihlah juga terasi yang enak. Supaya jadinya enak. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh. Siapa yang mau bertanya guys. Udah matang. Kita taruh disini tuh. Ya. Nah. Tuh selamat makan siang guys. Ini tinggal ambil nasinya. Kebetulan aku lagi gak punya tempe hari ini. Tadi gak ke pasar ya. Ini harusnya dikasih tempe. Dikasih sayur. Dikasih. Apalagi ketimun. Dikasih labu.